MPL Season 8 Minggu ke-2 kini telah berakhir dengan pertandingannya yang super spektakuler. Tak hanya itu, banyak juga kejutan yang dihadirkan. Mulai dari kemunculan debut RRK Sin, hinggalah kemenangan pertama tim Aura Fire setelah 16 kali kalah beruntun semenjak MPL Season 7 yang lalu. Tanpa berlama-lama lagi, inilah beberapa top momen menggila yang terjadi di MPL Season 8 Minggu ke-2. Dimulai pada hari pertama, di antara pertandingan tim Alterigo melawan tim Genflix Rebellion. Ahmad yang menggunakan co pada game ke-2, memberikan surprise ultah dan kombo non-stop stunnya, hingga para pemain Rebellion Genflix pada terpik-off. Momen ini pun menjadi salah satu alasan kenapa Rebellion Genflix harus akur menerima kekalahannya. Pertempuran di bagian tepat, udah harus terjadi. Esmeraldanya terus-terusan memberikan tarian yang begitu indahnya, sementara Ahmad pun udah hadir dengan jet-bunduhnya siapa yang akan menjadi korban dari Web Dragon yang akan dia miliki. Killing Free pun berhasil di dapatkan oleh Harley. Dengan aneh pokok terkilih, dia bisa memberikan DM begitu banyaknya. Oke, oke, oke. Itulah yang diinginkan oleh Alterigo Esports, dimana mereka berhasil untuk mendapatkan sugarnya. Kemudian, pada pertandingan di antara tim Aura Fire melawan tim Onyx Esports, Godiva yang memakai hero Kadita berhasil melakukan surprise pick-off menggunakan kombo instant kill-nya. Hal ini merupakan salah satu momen yang memberikan kemenangan game pertama pada timnya. Yap, ini dia, Turtle-nya udah mulai dicolek-colek. Hei, Turtle, namun Rockweb-nya kali ini, Zanz! Gak kok bisa bertahan lagi. Rockweb-nya terlalu sakit dari Kadita. Dan dia pun masih sempat untuk kabur dari area sana. Godiva-nya melenggang dengan begitu indah. Lanjut di game kedua, kini giliran variety dengan hero Roger-nya pula, yang telah berhasil mencuri Lord menggunakan kombo skill fast hand dan retribution-nya. Sebuah momen yang mengejutkan untuk tim Onyx Esports. Gila, itu aduh meka-dinknya Elise sama Benerit. Tapi ternyata Godiva lagi dan lagi harus tumbang 4 kali di area Lord. Kayaknya terbuka lebar untuk tempat-tempat dari Onyx Esports. Untuk arah itu, dari clear goods-nya masih bisa mundur kepalakan. Dan Lord bisa dicuri oleh variety. What a play banget dari tempat-tempat Aura Fire. Mereka bener-bener fokus ke area Lord. Dan lihat retribution variety. Bukan kaleng-kaleng, boss. Masuk pada hari kedua, masih dengan tim Aura Fire setelah beruntun kalah selama 14 kali berturut-turut di MPL Season 7, serta 2 kekalahan lagi di minggu pertama dan minggu kedua hari pertama kemarin di MPL Season 8. Kini, Aura Fire benar-benar sedang on fire. Karena telah berhasil mengalahkan sang runner-up MPL Season 7, yaitu tim Bigitron Alpha dengan skor 2-1. Sebuah momen yang mungkin akan membuat Aura Fire semakin membarah di minggu ke depannya. Datang dari Aura Fire karena mereka kali ini berlima. Langsung menggempur ke area base yang dimiliki oleh BG Tronova. Kiranya sekarang tapi masih bersalah untuk mendapatkan last heal di area depan. Dengan ada satu-satunya. Buah Cyclone Swip. Saat buah Farrah Isaac juga di pop-up. Dreams-nya cukup sekarat di area depan. Coba untuk menahan ngaja. Tapi ini sudah datang variati. Ke upranya. Sudah dilangan perlenar. Begitu pula dengan adanya Rainbow. Yang nampaknya harus pecah dari segi imortalnya. Lanjut ke match kedua. Pada hari kedua, kini kita menyaksikan pertandingan di antara tim Geek Fame melawan tim Evos Legend. Versik yang menggunakan salah satu hero andalannya, yakni Lancelot, benar-benar tampil menggila dan sangat ganas. Baru saja game bermula, ia sudah melok habis-habisan sang jungler Geek Fame dengan memberikan komponya yang sangat presisi. Menjadikan ini salah satu momen yang membuat Evos Legend menang talak dengan skor 2-0. Evos Legend, mereka unggul dari segi buff-nya dan lain-lain. Dan pergerakan netrack kali ini. Vida akan mencoba untuk memberikan orange buff kedua kepada Geek Fame. Tapi yang dapetin orange buff-nya. Lihat tuh. Main V yang dapetin. Yes, betul banget. Plan shot telah dikeluarkan. Tapi satu poin diamankan oleh para main dari tim Evos Legend. Satu untuk satu. Dilan is coming. Tapi Dilan sepertinya sedikit terlalu ketar-ketir. Karena seorang versik nggak dilepas sama sekali sama Erek. Katanya. Lanjut ke match ketiga. Pada hari kedua pula. Kini kita menyaksikan pertandingan di antara tim Onyx Esports melawan tim Erek Kihoshi. Cewek yang memang sudah sangat dikenal dengan hero parsianya. Telah berhasil mengontrol sang bin laner Erek Kihoshi yaitu Klay yang menggunakan Batrix. Kombo ulti serta flameshot-nya yang sangat presisi. Merupakan salah satu momen yang membawa Onyx Esports kepada kemenangan di game pertama. Dan bahkan Lancelot kali ini berhasil mendapatkan satu buah orange buff. Untung saja. Key Boy kali ini nggak berhasil sama saudara Albert. Dika perolosor membangsit. Berhasil karena belakang. Klay terkenal dengan bloodshot. Dan bahkan termakan begitu saja. Kali ini permainan tim Aranki Ozy. Mereka berada di satu titik yang terburuk. Lanjut ke game kedua. Tidak mau kalah begitu saja, scene yang baru saja debut bersama para timnya berhasil mempertahankan turat terakhir menggunakan hero Chang'e. Dan langsung membuat sebuah comeback dengan Street Push sehingga ia berhasil memenangkan game keduanya. Sebuah salah satu momen epic comeback yang sangat mengejutkan darinya. One Strike push sehingga tidak dapatkan. Retail Shower masih dimiliki. Sas, lihatlah seorang diri. Retail Shower mencoba-menangkan. Tapi ternyata lihatlah Retail Shower. Satu dua. Masuk pada hari ketiga, pertandingan di antara tim Begitron Alpha melawan RR Kiyoshi pun dimulai. RR Kiyoshi yang belum memenangkan pertandingan semenjak minggu pertama, kini mulai mengganas dan melampiaskan kekesalannya pada tim Begitron Alpha. Albert yang menggunakan hero Roger terlihat benar-benar menghabisi satu persatu hero dari tim Begitron Alpha. Maniac pun hampir didapatkannya. Momen yang pastinya akan membuat tim RR Kiyoshi semakin tinggi tahtanya. Tapi memang ada timai diara Tartal. Air S7 dengan No Call Strike-nya. Dia pasti tidak mendapatkan. Tapi lihat dilepang kembali karena pelakang. Tidak bisa kabur kemana pada maka satu Mammetel Shower. Terlalu jam kembali. Satu point kill. Lalu tadi ini Albert juga keada seorang prans. Double kill. Luggy boss, triple kill. Renmokan boleh pulang. Mau jadi goyang. Sebenarnya mau jadi terbang bomb. Dan pakaian lukis Porferia. Dan tidak berhasil. Taman kenal bertayang sekali. Lanjut ke match kedua pada hari ketiga pula. Kini kita menyaksikan pertandingan di antara tim Geekvang melawan tim Rebellion Gen Flix. Renvi yang menggunakan Tigreal pada game pertama telah berhasil memberikan sebuah kejutan dengan kombo ulti dan flickernya. Dua hero dari tim Rebellion Gen Flix pun akhirnya harus ter-pick off. Menjadi salah satu momen yang membuat tim Geekvang menang dengan skor 2-1. Tartal kali ini untuk Rebellion Gen Flix mereka harus amankan. Kalau mereka mau coba untuk mengejar gold dari tim Geekvang. Karena dari segi damage mereka pasti kalah. Profesor, silahkan itemnya. Ya, ini kalau dari segi item. Aku juga cukup setuju bahwa dengan 1,5 gold differences. Ini udah unggul banget buat Geekvang. Tapi lihat double implosion. Dan bahkan hilang. Itu dia kombo yang tadi Rebellion Gen Flix sempat hilang. Karena apa? Karena freeze ini udah cukup dengan item yang sesini yang dia miliki. Untuk hasil kelas main sementaranya pula. Terlihat tim Alter Ego yang masih konsisten. Ben, bertahan berada di posisi terata semenjak di minggu pertama yang lalu. Sementara, tim Bigitron Alpa yang tadinya berada di posisi kedua. Kini harus turun menjadi posisi kelima di minggu kedua ini. Onyx Esports yang berada di posisi ketiga. Pada minggu pertama pun kini telah naik ke posisi kedua. Begitu juga tim Evos Legend. Yang berada di posisi keempat pada minggu pertama. Kini telah naik ke posisi ketiga. Dan diikuti oleh tim RRK Hoshi yang berada di posisi kelima pada minggu pertama. Kini juga telah naik ke posisi keempat. Untuk posisi keenam, ketujuh, dan kedelapan masih juga sama seperti di minggu pertama. Nah, itulah tadi momen-momen menggila pada minggu kedua di MPL Season 8 beserta hasil kelas main sementaranya. Menurut kalian, dari momen-momen menggila di atas tadi, momen manakah yang paling menggila? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga tulis hashtag tim yang kalian dukung. See you in the next Up News. Bye! Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya ya. Up News, berita pendek gaming tapi seru terus. Terima kasih telah menonton!